Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menaikkan status Gunung Leotobi yang berada di Nusa Tenggara Timur dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Kenaikan status ini seiring telah terjadinya erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai kurang lebih 1000 meter. PVMBG pun mengimbau agar masyarakat terus memakai masker. Gunung Leotobi laki-laki yang berada di NTT mengalami erupsi pada Senin Siang. Abu erupsi ini mencapai kurang lebih 1000 meter di atas puncak. Kolom abu terlalu mati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam seismogram dengan amplitude maksimum 47,3 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 4 menit 9 detik. Dengan terjadinya erupsi, pusat vulkanologi dan mitigasi bencana PVMBG menaikkan status dari level 2 waspada menjadi level 3 awas. PVMBG mengimbau masyarakat yang terdapat hujan abu Gunung Leotobi laki-laki untuk memakai masker, penutup mulut, dan juga hidung untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Selain itu, masyarakat di sekitar gunung dan juga pengunjung atau wisatawan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari pusat erupsi Gunung Leotobi laki-laki dan juga sektoral 4 km pada arah utara timur laut dan 5 km pada sektor timur laut. Berdasarkan hasil dari pemantauan visual serta instrumental Gunung Leotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur, hari ini tanggal 10 Juni 2024 pukul 09.00 Wita dinaikkan tingkat aktivitasnya dari tingkat level 2 status waspada ke level 3 atau status siaga dengan rekomendasi untuk radius aman di jarak 3 km dari pusat aktivitas. Terima kasih telah menonton!